Halo guys, balik lagi sama gue, Dimana Nesmoto Vlog, hari ini gue lagi riding, gue lagi pakai motor ini, Harder Davidson Ultra Anniversary 2013 Sekarang gue ditemenin sama cewek gue, gue goncengin dan sama dua adik gue di belakang Jadi ceritanya kita habis saat mori, terus tadi habis makan dulu, jadi sekarang udah kenyang, sekarang mau jalan pulang Sekalian gue pengen bercerita sama kalian, bercerita tentang apa ya kita ikutin aja ya Jadi, ceritanya hari ini gue kepengen cerita sama kalian tentang Indonesia Kenapa Indonesia? Karena menurut gue, Indonesia adalah salah satu destinasi touring di seluruh dunia, salah satu yang terbaik Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya, gue udah jalan ke sepertiga Indonesia lah ya, kira-kira Kalau di luar negeri ada misalkan kayak, kalau di Thailand itu ada Chiang Mai Jadi jalanannya itu katanya ada 3 ribu sekian tikungan Capek kalian ngitunginnya 3 ribu tikungan gitu kan Terus kalau misalkan mungkin di Eropa perbukitannya bagus Terus kalau misalkan di Amerika mungkin highwaynya Kalau yang gue nonton di film gitu sih Ya highwaynya emang gede-gede sih Kalau kalian tahu film Cars kan ada tuh yang Radiator Spring Nah mungkin, mungkin kalau, mungkin seperti itu kali ya Kalau misalkan nggak lewat highway Nah, kalau Indonesia Indonesia itu sangat kaya dengan destinasi touring yang sangat banyak Karena kebudayaan kita juga sangat banyak Jadi banyak sekali yang bisa kita eksplore gitu kan Dari mulai kita bisa mengeksplore kulinernya Dari mulai Terus apa namanya Pokoknya banyak aspek-aspek kebudayaan yang bisa kita eksplore Kalau kita keliling Indonesia Kayak misalkan contoh Kita punya Tugu Titik 0 Di Pulau Sabang Jadi kalau gue pernah kesana kebetulan Jadi kalau dari Aceh itu Kita nyebrang naik kapal ke Pulau Wey Dari Pulau Wey itu Kita mesti riding lagi 60 km 60 km baru Sampai ke Tugu 0 km Nah itu Apa namanya Itu salah satu Kalau menurut gue ya Itu salah satu Kunjungan wajib Buat orang yang suka touring Istilahnya naik hajinya bikers lah Kalau menurut gue ya Soalnya kalau lu belum ke titik 0 Indonesia Lu belum keren men Kalau menurut gue ya Terus juga Turun sedikit dari Aceh Kita ada Padang Padang dari Pekanbaru Padang aja itu Gue pernah bilang ke kalian Itu tikungannya gak berhenti-berhenti Capek banget Belum lagi di Padang Panjang Mau ke Padang Kotanya itu Itu kan jalanannya gede ya Udah gitu Kan itu dilalui oleh Kalau kalian tau Tour desenging karak Yang balap sepeda Itu kan balap sepeda Internasional Jadi Biar Indonesia gak malu Jalanannya pasti harus dibagusin kan Nah Itu Berjalanannya tuh enak banget Sama sekali gak ada lobang Jalanannya berliku-liku Terus Kelog 44 Jalanannya sangat menantang Gue yakin Karena jalanan yang menantang tersebut Skill orang Indonesia Dalam berkendara tuh emang Emang harus diakui Kalau orang Indonesia tuh jago-jago Terus Kalau Kalau di Padang itu Gue pernah Jalanannya enak Bener-bener enak Dan Pemandangannya itu Bener-bener Wah Waduh Hampir disrempet Gue Kalau di Padang itu Menurut gue Jalanannya sangat enak Dan Pemandangannya juga luar biasa ya Gue pernah Abis dari Kelog 44 Yang Di atas ada Danau Maninjau itu Jadi Bener-bener kayak Kita jalan nih Jalan enak Belok-belok Lurusan dapet Terus Kirinya tuh Pegunungan Sementara di kanannya tuh Laut Jadi bener-bener kayak Wah gila keren banget ya Pemandangannya Sayang Dulu Gue belum kenal GoPro Jadi gak bisa ngerekam gitu kan Terus juga Kita beralih ke Pulau Jawa Gitu kan Kalau ke Pulau Jawa Kalau kalian mau cari yang Jalanan lurus Doang Ada Jalan depan Tura Yang kalau menurut gue Sebenernya jalanannya tuh Menipu Karena Kalau kita lihat lurus Tapi tau-tau tuh Jalanannya Bampi Ya cukup bahaya sih Nah Makanya Kita semua juga harus tetap hati-hati Gitu kan Terus Kalau kalian mau ke daerah Jawa Jalan yang gak mau yang Lurus-lurus doang ya Kalian bisa lewat Jalur Selatan Lewat Nanggrek Ya kan Nanggrek Banjar Segala macem Nah itu Jogja Terus kalau kalian Mau nyari pemandangan lagi Kalau menurut gue Kalau kita mau masuk ke Malang tuh Pujon Nah itu juga enak Sama kayak tadi Tapi Bedanya Kalau yang tadi itu Pegunungan terus Kanannya laut Gitu misalnya Nah kalau yang Pujon itu Dia udaranya lebih sejuk Gitu kan Jadi Otomatis dataran tinggi dong Jadi kanannya pegunungan gitu Kirinya jurang Nah bedanya disitu Terus Merapi Jalurnya juga enak Kaliurang Itu jalurnya juga enak Belok-belok Terus naik gitu Sebenernya kalau menurut gue Kita naik motor itu Lebih enak Kalau Jalannya itu naik Karena Kalau kita Jalannya turun Seperti ini nih Kita kecenderung Akan Lebih sering rem Daripada Kalau jalurnya naik Jadi Paling perbedaannya disitu sih Nah terus juga ada Pulau Bali Pulau Bali itu Menurut gue Semuanya bisa Dijadiin destinasi Turing Itu keren banget sih Seririt Lovina Di Seririt itu Sama Pegunungan Kelihatan laut Dan jurang juga Jalanannya Belok-belok Tapi jalanannya bagus Kayak gue gak pernah Ngeliat jalan jelek Di Bali sih kayaknya Mungkin karena emang Disana daerah Parwisata Jadi ya Biar gak Biar nama Indonesia Bagus ya Jalanannya juga harus Bagus gitu kan Wah parah Tapi orang ditendang Sama bapak itu Terus kita beralih Ke Sulawesi Di Sulawesi Gue pernah menemukan Kalau kalian pernah Turing Atau pernah Naik mobil Menado Makassar Ataupun sebaliknya Jadi gue pernah Lagi naik motor Disitu Emang mungkin Ada beberapa Jalanan yang jelek Bisa dikatakan Seperti itu Tapi Banyak banget Jalanan bagus Disana Dan yang Paling gomes Gue lagi Asik-asik Naik motor Belok-belok Jalanannya gede Gue lagi nikmatin jalan Terus Pas gue ngeliat kiri Jadi itu kan Naik gunung gitu Pas gue ngeliat kiri Awan tuh di bawah Kita gitu Kayak Wah gila Keren banget sih Jadi lebih tinggi Dari awan Ya mungkin Mungkin kabut kali ya Bukan awan Cuman Kayak Pengalaman tersendiri Gitu lah Buat gue Dan Masih banyak lagi sih Sebenernya Yang belum gue explore Terus Kalau kita mau explore Kuliner gitu Misalkan Kalau kita Riding ke Cirebon Ada empal gentong Ya yang gue tau itu doang sih Terus Kayak Misalkan Gue pernah Turing ke Jogja Terus Nyobain Apa namanya Gudeg Gitu-gitu Standart lah Sama aja Jadi bedanya Cuman kayak Kita liburan Kalau biasanya kita liburan Naik mobil Atau naik pesawat Nah ini medianya Gue naik motor Gitu kan Dan Lebih banyak ceritanya Pasti Kalau kalian naik motor Karena Lebih banyak yang Di eksplor Kalau dibandingkan Kalian cuma naik pesawat Duduk beberapa jam Habis itu nyampe Gak ada ceritanya Kalau yang di jalan juga Kalian tidur Gitu kan Jadi menurut gue tuh Indonesia tuh Bener-bener One of the best Turing destination In the world Kenapa gue bilang Seperti itu Karena Di Indonesia tuh Jalanannya semua menantang Kalau kalian pernah Gue pernah riding Di Thailand Dan disana itu Emang belokannya enak Kalian bisa belok Disana 130-140 Kalian belok itu Gak apa Karena Prinsipnya Kalau kalian tahu Gue sih diceritain Teman-teman gue Yang kebetulan Teknik sipil Kalau kita bangun jalanan Itu tuh harus Ada sudut kenyamanan Jadi Sudut lintasannya tuh Harus Gue gak tau berapa Pokoknya harus ada Sudut kenyamanannya Nah kalau di Indonesia Yang seperti kita tahu Yang paling murah Yang disikat Gitu kan Jadi misalnya Harusnya beloknya Begini Bikin melengkung Yang bagus Gitu kan Pokoknya dipatahin Jadi 90 derajat Beloknya Atau mungkin Bisa 45 derajat Banyak kan Yang seperti itu Gitu kan Otomatis Skill pengendaranya Juga sangat diuji Gitu kan Apalagi kalau kalian Bawanya motor yang besar Kayak yang gue bawa Itu bener-bener skill Itu diuji banget Karena Selain jalanannya Yang Cukup Susah Terus motor yang berat Nah itu dia Gue pernah Ngelewatin Apa namanya Nongko jajar Itu di gunung bromo Nah itu belokannya tuh 45 derajat 45 derajat semua Tapi ya Enak sebenernya Kalau kita gak jatuh Gitu kan Pokoknya Kalian harus coba Touring itu enak Dan Sebelum kalian Bercita-cita Touring ke luar negeri Coba dulu deh Puterin Indonesia Indonesia itu kaya Dulu di video gue Waktu yang 17 Agustus Gue pernah bilang Indonesia itu hebat Indonesia itu kaya Ya karena itu Kenyataannya Indonesia itu hebat Jadi pokoknya Kita harus sama-sama Memajukan negara kita Asik Pokoknya gue mau Ngasih tau ke kalian Tadi Kita gak usah Jauh-jauh liburan Kemana-mana Keluar negeri Indonesia itu Lengkap Ya cuman Lu gak bisa Ngeliat salju sih Ya bisa sih Ke Gunung Jaya Wijaya Cuman ya Susah kan Ya paling segitu aja Video dari gue ini Pokoknya Pokoknya gue sangat berterima kasih Sama kalian Yang udah nonton video ini Yang udah like Comment, share, dan subscribe Channel gue Gue sangat berterima kasih Atas dukungan kalian semua Karena Tanpa dukungan dari kalian Channel ini gak akan ada Artinya Berat Kita belok kanan disini Pokoknya Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Dengan naik motor Tetap selalu safe ride Dan Selalu hati-hati Dalam segala hal Dan terakhir dari gue Just enjoy the ride And let the wind free your mind Monolus Motovlog Signing out Dadah Dadah Dadah